Boleh gak sih di spil mungkin yang lagi deket dari latar belakangnya dari artis juga atau enggak atau dari mana? Yang lagi deket ada artis muda Artis muda sama gue bedanya 20 tahun Itu gue kasih spil ya Lebih muda? Lebih muda dari gue 20 tahun Ini pemain sinetron ya temen-temen Kalo mau di spil ya tapi gue gak bisa sebut nama Dia masih sangat muda sekali Ya jadi kalo gue gaul sama temen-temennya dia ya gue dipanggilnya om gitu kan Tapi kalo dia manggil gue ya Kenapa memilih yang lebih muda sih? Kenapa? Kenapa memilih yang lebih muda? Kenapa gue pilih yang muda ya yang muda sekali Karena lebih gampang di direct temen-temen Yang muda itu gampang mah di direct asal kita jangan sakit di hatinya aja Jangan kita cemarin gitu Sekali kita cemarin atau gak sekali kita bikin dia terluka dia akan membangkang pasti Lain hal sama usia cewe yang udah 23 ke atas tuh dia agak susah di direct gitu Karena dia sudah banyak banget pengalaman hidup yang menyakitkan kan Jadi kayaknya kalo misalnya pas ketemu gue tuh gue cuma dapet ampasnya doang Yang udah-udah begitu Ada rasa canggung gak sama gue 20 tahun lebih muda? Ada lah yang canggung Gue kayak ngomong anak-anak ya Kayak gue punya anak-anak gitu Dia punya anak kecil Dia harus ekstra sabar gak sih? Ekstra sabar? Bener karena dia suka cengeng tiba-tiba suka nangis gitu kan Cuman anaknya dia nurut gitu Gue ngomong apa Iya iya gitu Terus kalo gue kasih ternyata saik juga Oh iya gini ya Dalam proses pencarian lo Apa sih yang lo cari gitu Chris? Dan untuk pasangan? Wanita yang wanita yang ini lah yang baik gitu Yang baik yang bener Udah tuh jelas cari duitnya gitu loh Gue yang paling penting sih itu ya Cewek harus jelas cari duitnya Berarti emang pengen punya pasangan sama-sama berkarir juga ya? Iya pasangan yang bener ya Bisa berkarir di dunia hiburan gak apa-apa Mau di lain bidang juga gak apa-apa deh Asal dia cari duitnya bener ya Jangan di IG tuh head on Tapi gak keliatan kerjanya gitu Itu malah gue takut Trauma dari yang kemarin-kemarin berarti? Apa? Trauma dari yang kemarin-kemarin berarti? Kalo yang kemarin tuh gue gak ada sisi itu Maksudnya gini Cewek cantik gitu misalnya Tapi kok di IGnya kagaknya tetap bekerja gitu Cuman kok janjeng pengen negeri mulu gitu kan? Terus barangnya kok bagus-bagus gitu Itu gue malah takut Nah lebih baik gue gak usah deketin deh Tapi kalo dia mau berteman ya gak apa-apa Tapi lo deket itu dari berapa tahun? Sampai yang mana? Yang ini 20 tahun Malah yang bedanya 20 tahun sama gue Iya, anak kecil Awal tahun inilah Baru-baru kayak Mas Menjijakan gitu Deket biasa aja Tapi gak pacaran Gila-gila Mas Geris tadi mau sebarang Tiga-tiga Sabar ribu Mereka juga iya Kak, lu kan terus tiga-tiga Masih masih di bawah umur Kalau beda 20 tahun ya Iya, dia di bawah umur 17 ya jelas Di bawah umur? Ini kenapa ya? Tahun ini dia 15 ya? Gak ngerita Gak ngerita Gak ngerita Gak ngerita Gak ngerita Jangan bertemen Gak ngeco Gak ngeco Bertemen bukan gue nikahin Gak ngeco Sekaligus nunggu dewasa gak tuh? Hah? Sekaligus nunggu dewasa Iya, sekian nunggu dewasa Tapi gue bertemen dulu Wajar dong Lalu, tapi gue bertemen dulu Wajar dong Hah? Iya Mama sempet komentar gak sih? Mamaku Hmm Komentar dong tuh harusnya komentar lah Adik-adikku juga komentar Kok lo mau sih sama yang terlalu anak-anak gitu Ya gue ngomong Justru yang kayak masing anak-anak kayak gitu tuh Lebih gampang di direct Gak ngeco Lain halnya sama wanita-wanita yang udah 25 tahun atas itu Aduh, susah banget Susah Apalagi kalo yang udah punya anak ya Aduh Gitu sih kalo gue Tapi kan anak sebelia itu Pasti gue masih jalan mengawasan orang tua aja Oh iya jelas Mungkin ditanya-tanya gak sama orang tua aja Oh iya kalo pergi itu Tertiga gue Gue diam lagi Terus lalu Jarang lah anaknya dilepas berdua sama gue Gitu jarang Canggung gak sih? Oh enggak, orang gue sama ibu itu hampirnya 10 tahun Gimana tuh cara Kairin gak gimana? Ya udah Ya seperti temen aja lah Jadi gue manggilnya Mami gitu kan Tapi sebetulnya tuh Kayak temen gitu Rasanya juga Kadang-kadang lu gue Sama papanya cuma berapa tahun ya? Sama papanya ya? Sama papanya sudah berapa tahun ya? Sama papanya sudah berapa tahun Sama gue Tapi orang tuanya nerima aja begitu-begitu Nerima Nerima Ya Ya itu pasti mereka punya alasan ya Kenapa kok Anak gue yang masih umur segini kok Diperbolehkan sama yang udah kek gue gini gitu Maksudnya mereka punya alasan Masih ngerasa aneh gak sih? Rasa kalau begitu Maksudnya Maksudnya kalau jalan-jalan Maksudnya nanti yang mana nih gitu Sampai separe nih Eh Tari sampe mana tuh? Ya cuman maksudnya Mungkin Ya yangkah gak sih Kayak ternyata Sama anak yang lebih Eh jauh yang lebih muda tuh Bisa nyambung Bisa ada kenyaman Ya Awalnya gue juga gak percaya ya Kok Bisa gitu Ya memang Memang gue yang harus Nurunin pola pikir gue gitu Kalau dia ngikutin gue Gak mungkin bisa gitu Tapi gue yang ngikutin dia Kayak misalnya Kalau ngobrol tuh Eh kamu tuh jalan kayak gitu Coba deh kalau kayak gini Jadi gitu Lebih ngomong sama anak-anak sih memang Intonasi gue juga Gak boleh terlalu tegas Kalo Makin ada tinggi Takutnya dia tuh meng-copy Cara gue Jadi gue bener-bener Kayak gimana sih Kayak anak-anak kan kayak Seperti kertas putih ya Dia kan berkaja sama kita gitu Jadi gue ngasih Uncuk ke dia Cara ngomong yang bener Itu dengan intonasi yang benar Tapi capek gak sih Chris? Enggalah Lebih capek kalo Lebih capek kalo Lebih capek kalo Deket sama wanita yang udah 25 kanas Apalagi baru 22 sampe 24 ya Wuh tuh lagi Demen-demennya Party-party gitu kan Pusing juga jaganya Tapi Chris kalo umur 20 tahun Lo ditikalin gimana jadinya? Kenapa? Misalnya dia 20 tahun Tiba-tiba dia gak mau sama lo Dia dapet lagi cowok lagi baru Lo bisa terima gak? Oh gue bisa dong Bisa terima Tapi kan itu semua balik ke kedidikan gitu loh Karena kan gue sama nyokapnya juga sering komunikasi gitu Jadi Gue gak berjuang sendiri gitu Mamanya pun juga suka kasih edukasi gitu kan Bahkan kalo misalnya anaknya gue belikan sesuatu Malah mamanya marah Saya lihat Ini kok dia bawa barang belanjaan Kamu beliin apa? Kata mamanya gitu Jangan biasakan kayak gitu Sekarang kamu lagi ada Nanti kalo kamu lagi gak ada Ini anak udah kebiasaan Kamu juga yang repot Kata mamanya begitu Kamu juga gak harus